Assalamualaikum semuanya Kembali lagi ya di channel youtube Umi Zadan Kitchen Di video kali ini Umi mau buat jajanan pasar Kue tradisional Ini bukan bugis ya Tapi ini namanya citul Kenapa dinamakan citul Karena ini dari Aci dan mundul Mundul itu adalah Ubi jalar atau mantang Nah mau tau caranya Gimana Umi buat citul Seenak ini rasanya lembut banget Manis Tentang terus videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe like comment channel youtube Dan tekan tombol loncengnya juga Agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru Dari kami Terima kasih Yang pertama kita mau buat unti kelapanya Atau enten-enten Ini sudah saya siapkan Seperempat kilogram gula merah Boleh juga menggunakan gula pasir Setengah sendok teh garam Lalu tambahkan dengan 200 ml air Aduk rata Dan ini siap untuk dimasak ya Ada yang tertinggal Yaitu daun pandannya Belum saya masukkan Ini saya pakai cuma satu lembar aja Lalu ini dimasak Hingga air mendidih Dan gulanya larut Nah setelah airnya mendidih Dan gulanya larut Seperti ini Sekarang bisa kita masukkan Kelapa parut Ini saya pakai Dari satu butir kelapa Ukuran sedang Pilih kelapa Jangan terlalu tua Dan juga jangan terlalu muda Dan pastikan Bagian kulit kelapa Yang berwarna coklat itu Jangan diikutkan ya Jadi ambil daging putihnya saja Nah kalau sudah seperti ini Ini enten-entennya sudah mateng Dan siap digunakan ya Selanjutnya Kita rebus santan dulu Ini saya rebus kira-kira 200 ml aja Atau satu gelas belimbing gitu Sambil dimasak terus Diaduk-aduk Nah setelah mendidih seperti ini Matikan api kompor Dan biarkan hingga santannya dingin ya Jika santannya sudah dingin Atau boleh juga sedikit hangat Selanjutnya Kita ambil bagian kentalnya saja Atau kalau orang Jawa itu Nyebutnya Kandel santannya ya Ini kita sendokin Seperti ini Kita gak butuh banyak-banyak ya Ini saya ambil Kira-kira 100 ml aja Selanjutnya Siapkan ubi jalarnya Atau mantang ya Atau juga disebut Telo Ini sebanyak 1 kg Sudah saya kupas Cuci bersih Dan potong-potong kecil Seperti ini Agar nanti Lebih cepat Untuk empuknya Untuk jenis Ubinya Boleh pakai ubi Warna apa aja ya Yang warna putih Warna ungu Terserah kalian Adanya ubi Warna apa Kemudian Ini mau saya kukus Saya masukkan ke dalam loyang Seperti ini ya Biar nanti Lebih mudah Untuk ngangkatnya Ini dikukus Sampai ubinya Lembut dan mateng Nah ini tadi Saya kukusnya Kira-kira 15-20 menit Ini sepertinya Udah mateng Kita tes tusuk Menggunakan garpu Udah lembek banget Berarti ini udah mateng Dan siap untuk diangkat ya Selanjutnya Siapkan wadah Lalu dalam keadaan Ubinya masih panas Ini kita langsung Tuang ke dalam wadah Kemudian Ini kita tumbuk halus Saya pakai ulekan Yang saya bungkus Menggunakan plastik Seperti ini Boleh juga Menggunakan gelas Ditekan-tekan gitu Atau boleh juga Menggunakan Alat penghancur Kentang itu Lalu tambahkan Dengan setengah Sendok teh garam Untuk garamnya tadi Seharusnya di awal ya Ketika Ubinya itu Baru diangkat Langsung dicampur Dengan garam Ini kita tumbuk-tumbuk lagi Hingga garamnya merata Selanjutnya Ini saya tambahkan 220 gram Tepung sagu Atau sebanyak 1,4 kilogram Dikurangi 2 sendok makan Ini dimasukkannya itu Secara bertahap ya Lalu aduk-aduk Hingga tercampur merata Ini saya ganti Aduk menggunakan Centong nasi aja ya Sepertinya akan Lebih mudah Lalu saya tambahkan lagi Tepung acinya Selanjutnya Selanjutnya saya tambahkan Dengan santan kental Sebanyak 5-8 sendok makan ya Jadi untuk penggunaan santan ini Sesuai dengan jenis ubi yang digunakan ya Ini ubi yang saya pakai Ini tadi lumayan berair Jadi enggak perlu menambahkan santan terlalu banyak Tapi jika tekstur ubinnya itu Tidak begitu berair Boleh ditambahkan santan Sekitar 100 hingga 120 miliar Kemudian ini mau saya cek dulu Apakah sudah bisa dipulung atau belum Ini saya bulat-bulatkan seperti ini Nah kalau teksturnya sudah lunak sekali Enggak pecah Ketika dibulat-bulatkan seperti ini Ini sudah cukup ya Enggak perlu ditambah dengan santan lagi Nah untuk unti kelapanya Itu sudah saya bentuk bulat-bulat Seperti itu ya Biar lebih mudah Untuk memasukkan ke dalam adonan Sekarang saya mau pulung pakai tangan aja Ini tangannya sudah saya cuci bersih Enggak perlu pakai sarung tangan plastik juga Enggak apa-apa Biar enggak lengket Tangannya boleh diolesi Dengan sedikit minyak goreng Enggak usah terlalu banyak ya teman-teman ya Kemudian ambil satu sendok atau satu sendok setengah adonan dari ubinya tadi ya Kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini Lalu pipihkan dan isi dengan unti kelapanya Kemudian ini dirapatkan Dan bulat-bulatkan lagi hingga mulus Untuk ukurannya itu sesuai selera aja ya Mau besar-besar atau lebih kecil itu terserah kalian Nah kira-kira seperti ini Lakukan hingga adonan habis ya Nah sekarang ini saya mau bungkus Menggunakan daun pisang Daun pisangnya sudah saya kukus ya Biar dia enggak keras Enggak pecah gitu Sewaktu digunakan untuk membungkus Bagian dalamnya saya taruh di luar Dan bagian luarnya saya taruh di dalam Yang seperti ini Kemudian kita buat pinjuan seperti ini ya Lalu kita ambil satu buah citulnya Kemudian kita tekuk Seperti ini Sisi kanan Lalu sisi kiri Atau sebaliknya Nah jadinya seperti ini Untuk bungkusannya itu Seperti bungkusan kue bugis ya Ini mirip banget kue bugis Tapi karena bukan terbuat dari bahan ketan Jadi namanya itu citul ya Bukan bugis mantang Kalau di tempat kalian namanya apa teman-teman ya Ini jajanan masa kecil saya Ibu saya yang sering buat Silahkan komen di bawah Kalau di tempat kalian Jajanan seperti ini Namanya apa Buat yang lagi nonton video saya Yang belum subscribe dan like Silahkan subscribe dan like teman-teman ya Dan bagi yang sudah subscribe dan like Umi ucapkan terima kasih banyak Nah ini dia Hasilnya bungkusan citulnya Sekarang ini Mau kita masukkan ke dalam kukusan Nah tips Mengukus kue basah seperti ini Ketika mengukus itu Tidak perlu menunggu airnya mendidih ya teman-teman ya Jadi Siapkan dandang Jangan lupa beri air di bagian bawahnya Mau pakai jenis kukusan model apa aja silahkan Kemudian kita masukkan bungkusan citul Kedalam dandang atau kukusannya Kita susun seperti ini Selanjutnya Ini akan kita kukus ya Nah kalau sudah kita letakkan di atas kompor Seperti ini Kemudian Nyalakan api kompornya Lalu Ini jangan langsung ditutup ya teman-teman ya Biarkan airnya mendidih Hingga uap panasnya itu keluar Baru nanti akan kita tutup ya Nah kalau sudah keluar uap panasnya seperti ini Ini bisa kita tutup Dan ini dikukus selama 20 menit Menggunakan api sedang Untuk tutupnya itu gak perlu dialasi dengan kain ya teman-teman Setelah 20 menit Bisa terserap oleh kain ya Ini masih panas jadi kita biarkan hingga hangat Nah teman-teman ini dia Kue citulnya udah mateng Sudah hangat Ini pas banget buat cemilan Dan disediakan kopi ataupun teh Kita buka dulu ya Nah ini gak lengket sama sekali di daunnya ya Saya mau cobain dulu kue citulnya Bismillah Ini rasanya enak banget Lembut banget Jadi perpaduan antara rasa gurihnya dari ubi Kenyal Dipadu dengan unti kelapanya yang manisnya pas ini Enak banget teman-teman Rasanya gak enak gak ngebosenin Makan satu ini kurang Ini enak banget Ini bener-bener enak Bagi kalian yang suka dengan video saya Silahkan share ke teman-teman kalian Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Miza dan Kitchen Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton